Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi terbaru teman kali ini saya akan nge-vlog atau berbagi ini yang kemarin teman saya canggulin di sini ini habis hujan sekarang jam 16 lewat 25 teman untuk keburu tumbuh lagi super lagi nih karena menghabis bisiran kena hujan saya canggulin lagi teman-teman kemarin udah dapat setempat seperti ini begini petunjukannya nanti kita buat kompos ya biar nanti untuk pupuk di sekitar tanah ini buat kompos ini kita bersihkan dulu yang mungkin dapat satu kali empat metode lumayan teman-teman ikuti terus keseruan dalam melaksanakan pembersihan dari lansai teman-teman ya di lahan saya ini ini sangat baik untuk kompos najem bagus sekali nah jadi membersihkan rumput itu tadi nanti rumput itu tidak akan saya takar akan saya buat kompos biar terorei sendiri teman-teman akan saya tumpuk-tumpuk dan nanti untuk beberapa saat nanti akan setelah sudah terorei atau udah menjadi tanah akan menjadikan kompos ya jadi tidak perlu cari pupuk ya ke toko-toko pertanian cukup dengan anugerah dari Allah nah tanah saya ditumbin dengan rumput akan sejadikan kompos ini masih proses teman karena masih awal-awal ya saya targetkan untuk mungkin satu hari itu kalau bisa saya dapat sekitar sapi baris atau sapi beding untuk menyangkulnya cuma karena waktunya yang susah untuk dapatkan waktu yang senggang maka saya akan menyiasati kalau tiap sore mungkin saya akan luangkan waktu satu jam teman-teman satu jam untuk membersihkan rumput dan membuat bedingan jadi kapan lagi teman-teman kalau misalnya punya tanah atau punya ladang punya kebun kalau tidak dimanfaatkan ya percuma jadi dimanfaatkan dulu yang kecil kalau ada yang kecil syukur-syukur yang punya yang lebih lebar teman-teman nah tapi ini Alhamdulillah dikasih lagi masih dapat 150 mudah-mudahan nanti bisa lebih lebar lagi teman-teman teman-teman Amin Amin Ya Rupa lalamin jadi ini akan saya buat saya cangkul otomatis saya buat bedeng saya buat bedeng ini masih tarap awal-awal ya teman masih pertama ya sudah lumayan sekitar mungkin ada 40 persen ya teman sudah rapi atau udah bagus sudah tercangkul semua tinggal masih yang 60 persennya masih belum bisa tertangani pelan-pelan teman yang penting progress satu hari dapat berapa meter untuk dicangkul ini adalah rumput-rumputnya ya ini ada setengah kering ada yang masih basah kering karena kemarau ya dan ada juga yang bawahnya itu dibuat aromatikus teman-teman jadi rumput ilalangnya itu pada kering karena akarnya tidak dapat tanah jadi ini nanti akan saya buat seperti beda-bedengan ya temannya berderet-deret nanti ke dari arahnya barat atau ke timur atau timur ke barat sebaliknya nanti akan kena empat hari secara merata teman nah itu sisa-sisa yang kemarin yang saya bersihkan masih ada tetap saya kumpulkan ke tumpukan dari kompos yang tadi udah di depan tadi ya teman di depan tadi sudah ditumpuk sebenarnya lebih bagus lagi mah dicacah teman pakai mesin chopper itu pakai mesin chopper kemudian sudah hancur nah itu lebih bagus lagi lebih cepat sebenarnya sangat sederhana mungkin bahan-bahannya untuk membuat bubuk jadi nah jerami ini teman jerami kemudian disusun atau mungkin ditempatkan pada kayu atau bambu ya sekitar 1 meter persegi kemudian sekitar bawahnya itu dikasih ranting teman dikasih ranting dan rantingnya nanti diatasnya dikasih rumput rumput ini alang-alang ini rumput alang-alang kira-kira 10 cm udah ada terus kemudian ditimbun pakai tanah yang sekitar sini teman-teman tanah sekitar lansai ini ditimbun diatasnya rumput tadi atas rumputnya kemudian disiram dengan air lerih mungkin kalau nggak tahu air lerih itu ada ada air cucian beras teman air cucian beras kalau mungkin masak nasi jadi airnya itu jangan dibuang teman-teman nah digunakan untuk seperti buatan kompos ini adalah sebagai makanan atau karbidrat dari bakteri bakteri pengurai habis dari tanah itu udah disiram air lerih dikasih rumput lagi temen rumput ilalangnya tadi rumput ilalangnya sekelah 10 cm lagi dikasih tanah lagi teman di silam pakai tanah lagi 10 cm lagi kemudian kasih air lerih lagi di silam-silam air lerih ya atau jen berasi temen kemudian ditimbun terus sampai eh 1 meter kira-kira kira-kira kalau mungkin sudah tidak cukup 1 meter kemudian di buat lagi temen 1 meter kali 1 meter untuk membuat kompos lagi ah nanti suatu saat nanti akan saya coba ya temennya saya akan mencoba untuk membuat dari bambu ya dari bambu satu kotak itu saya akan mencoba dari bambu kemudian di buat kotak 1 meter persegi dan nanti dicoba untuk membuat kompos dengan rumput ilalang ini temen Hai lo akan temen supaya nanti bisa cepet laksana ya ini sudah lumayan ya kira-kira sudah 5 meter temen saya canggul ini 5 meter dan langsung saya buat bedeng ini kalau yang kemarin hanya saya canggulin saja kalau yang sekarang ini saya langsung buat bedeng temen langsung saya buat bedeng jadi nanti siap untuk di ditanamin ya tentunya tanamin tapi enggak tahu ukurannya sepertinya ukurannya ini sangat kecil temen nanti akan saya coba untuk yang lebih besar lagi temen untuk bedengnya mungkin saya nanti juga akan search setting atau mungkin lihat di YouTube berapa ukuran bedeng untuk tanaman atau mungkin sayuran atau mungkin cabe atau mungkin seledri atau mungkin a bawang daun bawang ya atau loncang temennya ini sesambil saya me misah-misahkan antara tanah dan rumput ilalangnya temen tadinya ini tanah ini kosong temen seperti tanah dari urukan itu tapi setelah kurang lebih satu tahun temen jadi ilalangnya itu tinggi-tinggi sekali temen tumbuh ilalang sangat tinggi dan Alhamdulillah dapat rezeki ditumbuh ilalang berarti tanahnya cukup kesukur ini juga saya canggulin juga ini agak sedikit ringan ya temen enggak tidak keras untuk mencangkulnya saya sangat bersyukur karena dapat ilalang ya tumbuhan yang liar ini tumbuh secara liar di tanah saya akan bersihkan terus akan saya jadikan kompos dan nanti untuk ditaburkan di lahan saya ini temen di lahan saya ini ya untuk tetap menjaga dari kesehatan ya saya perlu lara ke temen tiap sore ya dapat keringat dan membakar dari kalori-kalori atau mungkin lemak-lemak yang mungkin kurang bagus pada tubuh bisa terbakar melalui keringat temen sudah lumayan nah istirahat dulu kayaknya Kak pekel ya temennya pelan-pelan untuk mencangkulnya nanti akan saya lanjutkan lagi untuk mencangkul atau memisah-misahkan dari rumput-rumputnya dari tanah ya saya canggulin terus biar dapat target atau mungkin misalnya itu satu baris selamat menikmati 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 jadi teman progres hari ini ini sudah lumayan dapat satu bedengan ini udah lumayan tetih belum kelihatan ya teman sekarang cuma satu nanti kalau udah belas sininya dikasih petongan lagi nanti akan kelihatan nah kemarin udah dicangkulin tapi masih diunjukin untuk saat ini dicangkulin buat petengan nanti jangan diunjuk-unjuk percuma nyangkul-nyangkul oke teman terima kasih sudah nonton video kami dari awal sampai akhir semoga menginspirasi bagi teman-teman yang punya kebun untuk mencangkul dan merawat atau mengolah dari kebun teman-teman ya terima kasih sampai jumpa pada video selanjutnya salam energi terbaru salam laikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati